Selamat Hari Raya Idul Fitri guys Kali ini aku mau bagiin Resep khusus Hari Raya Yaitu kare ayam Bahan-bahannya antara lain Labu siam yang masih muda Nah tips untuk memilih labu siam yang muda Kita pencet bagian luarnya Dengan kuku ya guys Kalau terasa empuk Tandanya labu siamnya masih muda Nah labu siam tadi kita potong Kecil-kecil ya guys Kita potong kecil-kecil Seperti ini Selanjutnya kita siapkan Ayam kampung Satu atau dua ekor Aku pakai satu setengah ekor ya guys Satu ekornya aku potong Jadi delapan Nah untuk menghilangkan bau amis Aku kasih perasan Nah selanjutnya kita siapkan Tahu putih Kita potong kotak-kotak Kecil ya guys Lalu tempenya Aku potong Bentuk persegi ya guys Terserah selera kalian sih Mau dipotong Bentuk kotak-kotak juga gak apa-apa Nah untuk ayamnya Kita rebus dulu guys Sampai Setengah matang Dalam artian agak empuk ya guys Aku beri garam Kurang lebih Satu sampai dua sendok makan Sambil menunggu Ayamnya Masak Kita goreng dulu Tempenya Selanjutnya kita goreng Potongan tahu Lalu Aku siapkan Santan instan Dua bungkus ya guys Aku campur Dengan Satu sampai Satu setengah Mililiter Air matang Kemudian Aku tumis Bumbu merahnya Dengan Dua Serai Yang udah dikeprek Nah untuk bahan Bumbu merahnya Ada di Deskripsi linknya ya guys Kemudian Kita campur Bumbu merah tadi Kedalam santai Dan semua bahan Kita masukkan Satu persatu Labu siang dulu Kita masukkan Lalu ayamnya Kita rebus lagi Sampai Bumbu meresap Kedalam ayamnya Kurang lebih 20 menit ya guys Selanjutnya Tahu tempe Kita masukkan Kita tunggu 5 menit lagi Nah Udah jadi deh guys Sekarang ayamnya Untuk penyajian Kita bisa pakai Lontong Atau Ketupat Biar tambah mantap Aku tambahin Sambal kacang Selamat hari Raya Idul Fitri Ya guys Mohon maaf Lahir dan batin Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.